Terima kasih. 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 6 frame itu kalau sebisa mungkin kita dapat peristiwa sebanyak-banyaknya, kalau sekarang kan enak, katakanlah kita model laptop ini kita bisa model mau 1000 frame juga, nggak ada masalah kan, tinggal kita pilih mana yang paling bagus atau frame, yang lain kita build, saya pakai dulu, dan yang tidak bisa diambil. Ini juga, nah kemudian satu jurnal yang kedua adalah jengkel terus. Kemudian diabadikan dari peristiwa yang sudah terjadwal, optimitas, dengan penyajian lebih luas, mencapai politik, hukum, ekonomi, gambar-dambarnya seperti ini. Ini masalah di luar ini. Nah ini mas... Masko. Ini foto yang... Ini terencana. Saya terencana, jadi sebelum saya berangkat ke Masjid Al-Aqba di Surabaya, kita besok di Surabaya, saya sudah merencanakan bahwa saya akan meliput sholat tawe malam pertama, malam pertama kuasa. Saya sudah merencanakan bahwa saya akan meliput anak-anak untuk target saya adalah bukan anak-anak, ini target kedua saya sebenarnya. Target pertama saya adalah orang berbondong-bondong datang ke Masjid untuk menjalankan ibadah sholat tawe. Karena tahun sebelumnya saya sudah bikin juga, yang saya kirim ke Oritus ketiga itu orang tadi sholat, tadi sujud, tadi berdoa. Saya ingin menampilkan hal yang lain, tapi bukan orang sholat, tapi orang yang datang rame-rame. Biasa kan kalau malam kuasa pertama kan, keramanya minta ampun, makin belakang makin sepi gitu. Saya memanfaatkan momen itu aja gitu. Terus target kedua adalah anak-anak yang bermain. Dan ternyata juga anak-anak ini yang dapat bermain. Jadi ini juga saya rencanakan dari rumah sebelum saya berangkat ke Masjid untuk Malaysia ini saya rencanakan. Tapi bukan berarti saya yang membiwai peristiwa ini untuk membawa anak kecil yang datang ke Masjid. Saya tak tahu di sini. Jadi kamu diam di sini, saya dari sana nyotel. Gak tahu yang anak siapa juga. Ini ketika ngegawatnya ketika jadi persidian ketiga itu. Jadi saya sempat selama 6 bulan ngepost di istana, ngikutin semua aktivitas ke persidian ketiga itu. Kayak begini-begini kan semua udah rencana. Ini ada apalagi acara-acara seremonial kan. Kita juga bisa bayangkan foto apa aja yang mau kita produksi. Tunjuk rasa, sorry, kampanye ya. Mungkin sebentar lagi. Kali ini juga tunjuk rasa. Tunjuk rasa yang sudah terrencana, trageda. Jadi kita bisa bayangkan bahwa biasanya sih, biasanya mungkin karena kita ketemu dengan teman-teman dari apalagi kepolisian atau apalagi kepentara, kita bisa nanya-nanya gimana nih, ada indikasi keos enggak gitu. Biasanya mereka ada kebocoran-bocoran gitu. Mungkin, mungkin kunjuk rasa ini tidak bisa dikasih izin oleh apalagi setempat dan akhirnya harus terpaksa dibuatkan atau gimana. Jadi kita harus siap-siap itu. Ini foto ekonomi. Ketika itu aku lagi mengangkat soal industri, industri kecil tentang logam. Balik lagi tadi ya tambahannya. Nah, titel Indonesia, perhimpinan manusia, masyarakat, apa-apa saja. Atau misal seperti mungkin Pak Rubin yang menurut kita punya nilai berita. Dia berani melestarikan bangunan-bangunan yang ada di belasan. Dan menurut pandemi, apa ya. Mula, akhirnya ini lagi nilai kuat. Masih ditayangkan di ruang media. Contohnya seperti ini. Ini namanya kalau tidak salah. Mama Solek. Jadi dia kantri sebuah kantri yang di malam. Dan kebetulan kiannya tiaras harimau. Dan keseharian harimau ini hidupnya sama Mas Solek. Tidur satu sama bermain tiap hari sama Mas Solek. Yang ngasih makan segala macam. Tiap hari sebenarnya kami rangkeng. Cuma ini karena ada saya memotret. Jadi dimasukkan ke dalam rangkeng itu. Biasanya tidur bareng di koloni. Mungkin kayak kita tidur sama boneka gitu. Nah ini dia lagi main-main di halaman. Saya dari jauh. Agamnya saya juga ikut ke dalam halaman itu. Ini di K-6. Jadi pas ke apa ya istilahnya. Ketika itu Amerika yang membobat ke K-6. Ternyata masih banyak. Ini era baru ya. Ternyata di sana masih banyak. Yang apa istilahnya. Ranjok. Jadi sampai detik sekarang itu masih banyak. Laman. Maaf. Daerah-daerah berbahaya yang masih ranjoknya. Belum-belum ketemu. Sering sekali bahkan ada satu teman saya. Yang sekarang. Menjaga jadi. Kepala Birokotoroitus di Indonesia. Namanya Deren Wesset. Itu jadi korban juga. Ketika dia melakukan liputan itu. Dia nggak tahu bahwa. Sebenarnya Deren itu sudah di apa ya. Sudah dinyatakan kiri dari Ranjok. Ternyata masih ada juga. Dan teman saya terlepar 10 meter dari. Dan korbannya ada telingkanya. Dia sampai sekarang akhirnya. Harus menggunakan alat bantu. Kameranya. Hampir semuanya. Nggak terlaluan. Dan dia harus dirawat di rumah sakit. Hampir setahun. Untungan mereka. Dan untungnya sih. Nggak. Nggak sampai. Separat demikian. Sampai tangannya hilang. Tunggu dia hilang. Sebenarnya. Ponarin di Jombang. Kayak ini. Dulu tembak mana ya. Sekali ya. Sampai berbondong-bondong. Berbingin. Padahal itu. Kalau waktu saya kesana sih. Lebih. Apa ya. Kayaknya sugesti. Ada beberapa orang yang. Itu nggak sih. Ada yang. Dan. Sampai saya ikuti. Pertempatannya. Gimana di Indonesia. Dia nggak sebut. Tapi gila aja. Ini pengungsi. Orang-orang Timur Tengah. Yang masuk ke Indonesia. Ketika itu. Dia. Melakukan aksi. Jai mulut. Karena. Dari. Kalau dasar. Dari. Indonesia. Itu nggak. Nggak ada. Dari lembaga dunia. Tidak melalukan. Apa ya. Tidak ada. Kebilangan sekalian. Terhadap mereka. Sementara. Pemerintah Indonesia. Waktu itu. Sudah salah. Kenyalin melakukan. Ini dicemper. Tahun-tah. sailed. Waktu banjir-banjir. Nah ini deh. Seperti yang. Kemarin Mas. Genevrah. Yang produk kemarin mas. Jadi foto-foto aktivitas sehari-hari kita sebut biasanya lebih sering kalau media-media masyarakat ini dimenitres ya. Ketika orang melakukan sesuatu yang menurut kita sangat menarik, seperti di sini, di Lase mungkin aktivitas membatik, itu juga namanya juga dimenitres. Ini di rumah ya, saya mungkin butuh lagi tempat-tempatnya. Ini kalau nggak salah orang yang laka dihubung, yang mencari tiram, yang mencari tiram. Jualan sayur mungkin di kehidupan kota-kota metropolit ya, Jakarta, Sulawesi, banyak banget. Yang ini kan sangat menarik ya, ada bawa anaknya juga. Dan ternyata, ini anaknya yang kecil-kecil itu ternyata ada tiga, ada satu lagi. Tapi saya kejar orang yang marah-marah, nggak mau dipotong. Dari jauhan gitu kan, setelah saya puas, merasa puas, ini dapat air untuk yang terbaik lah. Dari sekian film yang saya dapatkan, saya ikutin berapa meter gitu. Sudah selesai gitu ya, mas sempat, cepat nanya, namanya siapa bu, jatuh hari jualan di mana. Terus akhirnya, ada jauh itu, mau laku, ada tiga. Ini juga, ini juga spontan, saya waktu maik motor mau kemana, dia melihat ini, wah menurut saya ini menarik. Saya ambil. Dia juga lumayan, waktu itu juga dapat penghargaan kecil lah, jadi lo itu setiap tahun juga. Ini saya bikin di Bromo, mungkin kalau yang pernah di Bromo, ke Lawi juga ada ya, mas ya. Buat becak gunung mereka mengisi selakangnya. Jadi sepatnya sih buat angkutan mereka bawa rumput, atau misalkan, habis panen, atau sahur. Ini di Joli, yang cukup fenomenal itu. Waktu itu saya lagi nyangka soal, jadi, ada beberapa dari mereka, yang bekerja terpaksa untuk jadi PSK, dan dapat izin dari orang tua, karena mereka lah, satu-satunya tulang kumuh di keluarga itu, mungkin punya adat, yang sebenarnya saya ikut itu orang Bajuwangi, dia punya adik 12. Baik, ini, 12, orang tuanya tinggal di sawah, jauh dari kampung, itu pun bukan tanah dia, tapi tanah orang lain, dan kebetulan sawahnya di garak, bapaknya sakit-sakitan, akhirnya kecil-kecil, dan ibunya hampir setiap tahun melahirkan. Jadi adiknya 12 bayangin. Akhirnya, ketika itu, sebenarnya dia tidak berniat untuk bekerja begini, gitu. Mungkin karena terjebak oleh suatu sindikasi, mau nggak mau, terpaksa dia harus berhutang, dan akhirnya terpaksa, ada satu di antara yang duduk itu, disitulah orang yang saya ikutin, gitu. Dan kalau Tuhan, ya, waktu saya ikutin salit di rumah, ya, orang tuanya juga, ya, gimana lagi, gitu. Tapi Alhamdulillah, akhirnya, ketika itu, saya dan teman-teman berusaha untuk membina dia, bagaimana caranya untuk tidak meneruskan itu, dan, sebetulnya kita sekarang, jauh sebelum goli ditutup, Mbak itu sudah meneruskan berhenti, dan berjualan di sana, dan sekarang kita punya anak, kita punya suami. Jadi, kadang, kita itu, tugas saya sebagai seorang jurnalis, ya, terlepas saya fotografer, atau seorang pemulis, ini akan menyampaikan fakta, ya, menyampaikan kesan berdasarkan mata, tapi ada satu hal lain, dan sekarang kita juga harus mengedukasi, itu yang berdua. Jadi, bukan hanya menyampaikan kesan, tapi juga mengedukasi ke audien. seperti ini lah, yang kadang, saya sekarang sering melihat, mungkin, yang lebih banyak di televisi, ya, produk-produk jurnalis televisi, yang sangat tidak mengedukasi, terutama seperti, ya, keputusan-keputusan criminal, seperti itu, itu tidak sangat mengedukasi. berupa lumayan, dari Haru, ini sosial-reformnya, tanpa kehidupan sosial masyarakat, dengan lingkungannya, yang kemanyakan, mungkin, kapan itu saya di Kalimantan, juga belum lama, dan kemanyakan saya di Kalimantan, juga ada konteks, antara masyarakat dengan lingkungan, satu sisi masyarakatnya membutuhkan uang, di satu sisi juga, makin lama, makin tanah, harus diambil oleh perutangan tambang, dan bayar. Jadi ada konteks. Ini di Waduk, ini di Lamungan, di Lamungan, di Waduk Pacal, yang saya lupa luasannya, yang jelas Waduk Pacal ini, mengairi, tiga kecamatan, jadi ketika Waduk Pacal ini, kering rontan, di tiga kecamatan itu, pertaniannya, berhenti total juga, karena tidak ada air. Ternyata, dari pihak pemerintah, Gojonggoro, Gojonggoro, ini tidak ada kekudulian, terhadap Waduk Pacal, karena, hendakkan rumpunya itu, sangat tinggi sekali, dan akhirnya, ketika musim kemarau datang, akhirnya, tetap air, tetap menghabis. ini kemarin, di Madura, ini juga kerematik ya, jadi, yang berbagi, itu ini adalah Pak Pacal, dia berusaha, mencubukkan, mangrove di situ, jadi dulu, itu itu, itu itu, itu di desa, dia ini ada mangrove, tapi karena, tembalakan liar, mangrove di mangrove, yang habis mangrove-nya, dan dia menupayakan, dengan teman-teman liar, di situ, untuk menangas mangrove lagi, menanggung di situ, dari jauh, dari tempat lain, dan berhasil, terus, jadi tempat misata, tapi ketika jadi tempat misata, jadi konflik, sama masyarakat yang lain, gitu, karena, lahan mangrove ini, dimiliki oleh, tiga orang, dan dua orang, SHM, gitu, sudah meniklaskan, yang boleh dipakai, tapi ada satu orang, yang mempermasalahkan, dan ternyata, orang ini, tangannya, bukan di mangrove, tapi tangannya di depan, di depan masuk, yang dipakai, ada ketumbuhan sosial, dan akhirnya, wisata mangrove ini, ditutup, dan dampaknya, besar sekali, dalam masyarakat di situ, karena selama ini, masyarakat di situ, mendapat, tambahan penhasilan, dari wisata, sejak itu juga, akhirnya, ditutup, ini sama diangkat, Taman Nasional Dugan, Desember kemarin juga, kelayan mencari, dan juga, jadi efek dari mangrove tadi, yang sebelumnya, orang-orang di situ, belum tentu bisa mendapatkan, bomster yang selesai ini, sekarang bisa, karena memang, udang, jenis-jenis udang, mereka bertelur di dada-dada, seperti itu, ini juga di Boconebo, juga, berpulang waktu itu juga, ini, hari yang sama, dengan foto yang, saya bikin tadi, yang, waduk tadi, kesahuan mereka, mencari kari, dan ini jadi, story bagus juga, ternyata, yang mencari kari itu, bukan satu-dua orang, ribuan orang, dan, hutan Boconegoro, hampir habis itu, bukan hanya karena, pembalakan, tapi juga, mencari kari, ini, pembuat garam, eh, petani garam, maaf, spot, foto olahraga ya, jadi, foto olahraga itu, tidak harus melulu, ini tadi, olahraga ya, ini ada contohnya, ini di arena olahraga, senang, ini petualan, kalau tidak ada di Satreksisi, tahun, 1999, ini saya, eh, bikin, penang, peti wanita, ini di Cina, di latihan di Cina, jadi, di sana itu, ketika, seorang anak, siap ini, membuatkan bakat olahraga ya, itu 85%, di sekolah, dia akan dibembeli dengan, eh, bakat, 30 bakatnya, dan lainnya, pelajaran biasa, jadi, sebisa mungkin, anak-anak di Cina itu, harus di prestasi, kalau punya bakat apa masak, yaudah, pelajaran, pelajaran kamu di sekolah, 85% adalah masak, selebihnya, pelajaran ini, tapi mereka, di situnya, luar biasa, luar biasa, kita enggak tahu apa-apa, ini latihan, batian juga, nah, bisa olahraga kampung kan, untuk sepak bola kampung, 17-an, tapi, satu hal, ketika kita mau menjurnalis, pasti ada nilai beritanya, kenapa kita ingin dibikin, pasti ada nilai beritanya, jadi, di Nepal, ketika itu, olahraga sepak bola, itu tabu, buat wanita, dan ini pertama kali, pemerintah, membolehkan wanita, sepak bola, jadi, tidak harus, di arena, yang di Rosmier, milahnya lagi di Cina, dan, kalian banyak, yang ketujuh, untuk jenis adalah, art dan politik, yang dibuat, yang dibuat, yang dibuat, yang dibuat, dari sejauh, yang dibuat, yang dibuat, yang dibuat, yang dibuat, yang dibuat jenis adalah, dan balik, mungkin, sudah tahun, lase, tapi, nggak berkati, karena apa, saya, bisa artis, bisa ritual ini kasoro di Gomo jadi masyarakat sebutan baru itu salah satu ini ketika dia bernadar ya kalau kurang mesin berdoa di tahun sebelumnya dia datang berdoa meminta misalkan mungkin panenya berlimpah dan kalau bisa berlimpah saya akan mengorbankan sebagian ternak saya mungkin juga maksudnya melempar ayam ada yang kambing, rem, sapi tergantung nadar selama ini saya lihat paling besar sapi tapi tidak sekali lagi banyak kambing ayam yang paling banyak uang, hasil pertanian bisa sentang atau segala macam ini di Toraja ritual manenek jadi setiap tahun di Spanen mereka mengeluarkan jasad-jasad para leluhunya yang juga menanggalkan untuk di cemur supaya tidak lembab salah satu cara untuk mengawetkannya ini Toraja juga ini tempura yang kecil itu yang di sana itu kenapa saya jadikan satu foto jurnalis dan saya kasih terolah itu ketiga itu karena inilah pertama kali ada jadi cerita kenapa orang Toraja dimakamkan di tebing-tebing ya orang itulah yang mengawalnya jadi orang itu yang pertama kali ditaruh di tebing untuk manusianya masih kaya tentu tempurannya masih kaya manusia perubahan tapi sampai sekarang saya dengan waktu itu dengan reporter saya belum bisa mengingatkan ini manusia tahu berapa karena tentu tempurannya beda sekali jadi kita gak tahu di Toraja itu manusia pertama kali di sana atau berapa kita gak tahu kayak menurut ini ini pertunjukan musik ya di di sebuah kampanye sebuah partai juga saya sih gak melihat partainya atau kampanye tapi ini foto seni untuk budaya kayak begini sekarang udah kejaran kita penuhi ini objeknya tetangga saya dari Jogja kan dulu kecil saya juga bahasanya begini tapi sekarang juga sampai tidak ada dan waktu itu ini saya bikin tahun 99 videonya sudah sudah kalau maru sekarang di kampung saya di Jogja biasanya juga gak ada lagi orang yang inginan gak tahu di langsung masih ada gak kalau ada boleh nah kayak gini udah susah banget di Jawa kalau di Sumatera bagian masih ada di Padang masih ada tapi kalau di Jawa kayaknya gak pernah lihat lagi ini barapan kebur di Sumbawa jadi mereka kalau status panen melakukan apa ya merayakan panen dengan barapan kebur istilahnya jadi barapan kebur bukan balapan sih sebenarnya ada cepat sama ada tiang itu kan tiang itu jadi target harus ditabrak kalau gak bisa nabrak ya susah dan ternyata Indonesia memang susah sekali ini tradisi patusan jadi di pasul luar sana dengan bulan romantuan itu mereka mensucikan diri Indonesia unik banget di Arab sana gak ada mungkin mau nilai kuasa harus pengalaman ngeri langsung jadi menangis ada ada katanya mbak ada dong jadi nanti ya nanti saya mau masih bahas beberapa jenis-jenis fotogenaris oke langsung aja sayang teknologi ini juga fotogenaris jadi seperti ini kuramadu penemuan fosil berjah kurba di catu potret jadi salah satu item di fotostory nya mas febra tidak dibahas juga sama cendera jadi gak usah dan foto story jadi cara keseluruhan dari semua foto jenis itu terbagi dua dari single dan story fashion mungkin bisa ditarat semua foto jenis baik baik tulis maupun foto ketika kita bikin caption atau foto sebenarnya foto pun tanpa caption pun kita selalu bikin dalam foto itu 5W1H di dalam satu foto itu gimana terjadinya siapa saja misalkan demo bentrok kelihatan kelihatan simbolnya mungkin ini mas mahasiswa bentrok sama puisi kelihatan lagi berseragam terus kelihatan apa namanya apa yang jadi tuntutan mereka lokasinya dimana misalkan di Monas kelihatan backgroundnya tubuh Monas jadi 5W1H itu juga tertuang di dalam foto terus nanti dikuatkan lagi di caption seperti ini salah satu contoh caption ada beberapa media di Indonesia yang jadi foto foto yang dimuat di media tersebut hanya sebetulnya tak berita jadi kalau mau belajar caption foto mungkin di Pompas Rengku Republika itu masih bagus tapi kalau ketika saya akan bermasuk untuk mendeskirkan media itu jawab post misalkan dia misalnya foto itu sebagai prinsip mengakbidah jadi kadang foto-nya cuma singkat padahal caption dia harus patennya harus dimalui satu padang begini padat harus menjelaskan dimalui satu hanya foto-foto single jadi ini foto story jadi kalau sudah foto itu lebih dari satu foto itu bisa disebut foto story mungkin misalkan kita ngomong story tentang maskop cukup dua foto 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 wajahnya maskop sama foto lase itu jadi fotonya story seorang maskop bahwa maskop adalah seorang gay lase ada narasinya juga foto foto jaman dulu pertama kali ada media wordpress ini yang pernah dengar cerita gak ada seorang fotografer tanggap puluh diri gara-gara foto ini jadi foto ini menang di wordpress tapi si si fotografer dapat tekanan dari masyarakat bahwa dia tidak keturunan gitu orang-orang kan gak tahu ini anak sekarang seperti apa karena disini ada burung bagian sebenarnya foto ini dibikin ketika itu sebelum sesudah orang si fotografer ini bikin ini banyak fotografer disitu notet si anak cuman burung-burung ini burung bagian ini sudah gak ada jadi jadi kuat kan karena ada burung bagiannya ini si anak ini ternyata ya gak ada masalah akhirnya juga hidup baik jadi bahkan jadi orang sukses kalau gak salah akhirnya jadi pejabat pemerintahan di sana ini tugas sepertinya mencari berita menopet memilih menulis dan menyimpan oke dari sini ada pertanyaan dulu sebelum saya mengatakan pertanyaan Mbak April oke selamat malam saya ingin menanyakan yang tadi ada satu foto yang mungkin buat saya masih agak mengingungkan yang kasus diakitkan selatan yang setiap telang hari ada kasus hubungan dengan pasangan tadi satu kan foto yang di sebelah kiri itu adalah penyintasnya kalau apakah yang sebelah kanan itu satu bentuk alat yang pada umumnya dipakai oleh pasangan dan disini kan karena yang kedua kalau kan disitu foto yang dikandalkan adalah perempuan apakah ini juga tapi pasangan kan juga dari dua gender apakah juga ada semacam keseimbangan karena saya juga pernah melihat bagaimana galaknya para wanita melakukan kekerasan terhadap pasangan kriaknya apakah di Afrika Selatan tadi lebih ke budaya patriarkinya atau begitu orang yang selamat dari kekerasan yang benar alat yang dipakai untuk melakukan kekerasan karena saya tidak melihat ada bekas buka di situ bagian yang sedikit memang kita tidak mengedukasi untuk masyarakat untuk melihat bekas bukanya jadi cukup dengan wajah beliau orang ini loh korban itu masih dalam konteks rektor itu apakah tinggi per 6 hari ya terima kasih jadi ada beberapa ini ya dan kebetulan yang menurut saya paling menarik ada ketika di Ambon konteks Ambon ketika itu saya masih di Republika di Republika saya diputasi untuk di Ambon jadi pemerintahan siswa bantuan terhadap satu masyarakat di satu aku saya ambil ambil meliput meliput dropping bantuan itu sembahkul lah rupa sembahkul di sebuah pelabuhan kecil gitu gitu dan kebetulan ternyata disitu pengawal salah satu pengawal sebuah pelabuhan menuju ke pulau itu ternyata sepuku saya jadi anak-anak dari Pak Desa ya sepuku ya anak dari Pak Desa ya waktu itu masih baru-baru misalnya kapil yang akan kampen gitu dia ditugaskan untuk awal perahu itu menuju pulau itu sementara kita jurnalis tidak diperbolehkan untuk ikut di dalam perahu itu jadi kita harus pakai perahu bisa ya salah satunya alasan juga faktor perselamatan peperpihakan gitu kan kalau kita kemudian itu kan konfliknya penting sekali ya walaupun kita tahu bahwa itu konflik dibikin karena keperginan politik di Jakarta tapi kita tetap memaruhkan safety jadi kita bisa muntun untuk tidak berpihak termasuk dalam juga hanya liputan tapi juga posisi kita bergiri ketika itu jadi posisi kita bergiri ketika itu juga itu juga bisa di diasumsikan oleh mereka yang berkonflik bahwa kita berpihak jadi kita diperahu yang lain akhirnya setah jalan bersamaan bareng jalan dalam waktu sekitar 10 menit gitu ya tiba-tiba perahu yang dinaikin si sepuku saya dan sembahku itu meredak saya tidak tahu di basok kakah atau dipasangin bopak itu atau bagaimana saya tidak tahu dan meredak tadinya saya itu mau saya tunjukkan di sini tapi saya tidak tahu dan ternyata dari proses pencarian itu jasad sepuku saya itu yang terakhir ditentukan dan alhamdulillah masih utuh tidak seperti yang lain yang sudah gemang satu perahu itu isi 17 orang bersebut 10 kapal meninggal semua marinirnya ada berapa orang ada tujuh termasuk sepuku saya itu yang kapten marinir dan tugas menurut saya pengalaman banyak berat adalah saya harus menyampaikan itu ke parti dan parti saya karena kebetulan orang yang dikenal di situ cuma saya jadi komandan dari yang memerintahkan itu tahu kalau saya itu adalah konak sepukunya anak biop itu yang paling berat pengalaman saya ikutan yang paling berat itu lah keinginan saudara ada di dulu juga saya pernah cerita beberapa teman dulu berita informasi dan juga sempat di di santra selama 13 hari oleh tim barat merah dan saya di bawah satu tempat saya gak tahu sempat jangan sempit saya cuma bisa jongkok gak bisa telang tangan atau apa saya harus maaf PO disitu kencing disitu dan posisi telanjang jadi saya ditangkap di Surabaya ketika itu di 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 masyarakat masyarakat muncul rasa besar-besaran jadi yang di bukan hanya mahasiswa tapi semua masyarakat turun ke jalan puncak dari pemaraan masyarakat ketika itu kita teman-teman jurnalis bikin kesepakatan juga itu jangan sampai lepas maksudnya kita rombongan mengorang, jangan mengorang kita harus saling ingat rupanya ketika itu, teman rombongan saya lupa ingatin saya, saya asam ada orang, ibu-ibu yang bawa bayinya itu dipendangin sama para keamanan bagi saya ini kan nilai beritanya bagus sekali simbol simbol penjajahan pemerintah terhadap rakyatnya saya lupa teman saya juga lupa ingatin ketika teman saya harus mundur balik kanan, cepat-cepat menyelamatkan diri saya lupa agak ingatin, saya tertinggal sendiri ya, jadi bulan-bulan mereka ketika itu juga saya langsung kamera saya diinjek-injek, hancur, gantakan dan misalnya belum ada digital ya profil saya langsung dibatah disitu saat juga saya langsung juga di telanjang telanjang masukkan ke dalam mobil masukkan ke dalam mobil tiba-tiba saya gak sadar ah, gak tahu berarti apain tiba-tiba saya gak sadar saya bangun-bangun di satu tempat sempit gelap gak ada ventilasi jadi cuma papan gitu di kotak-kotak gitu saya cuma bisa jongkok gak bisa berdiri gak bisa tidur disitu saya gak tahu berapa hari saya kebangun gara-gara saya kebeletin cing yaudah saya kenaik cing disitu juga setiap beberapa jam gitu saya dikeluarin diintrogasi dan Alhamdulillah saya ganti semua 10-10 nya tangan dan kaki setiap hari saya dicabutin kutunya tapi itu gak terlalu perdisa-perdisa ya kegimana sepuluh saya itu hanya salah satu cerita dan akhirnya saya dibuang di hutan kecil di belakangnya pasir putih paling pisah pasir putih disitu bodoh saya dibuang sana dan saya masih kelanjang bulan penerbuka kayak orang kayak orang orang bangun gak ya istilahnya jadi bang kosor gak kawan bahkan ketika saya jalan menemukan sebuah warung kecil itu saya seperti sama orang orang bangun juga dikasih makan terus saya ngomong kamu gak? dia bilang oh enggak mbak saya belum ngomong saya gak tahu gimana disitu bodoh kamu ngapain aku ngomong sepertinya saya dikasih sarungnya suaminya dia dikasih sarung terus suruh mandi berapa dikasih kaos kebetulan warung itu dia bilang karena suku-suku dari Bali kalau istilah habis itu makan disitu terus karena saya cerita kalau saya tinggal di Suwabaya di sini nanti malam-malam biasanya ada suku-sukemenangan sewan di Suwabaya ya itu pulang itu salah satunya terus tiga hal sih yang terakhir itu yang paling menangani juga waktu di Suwabaya sih jadi ketika itu Discover Channel mempercayakan kepada saya untuk membuat ributan tentang toang tapi timingnya gak pas ketika itu ada konflik di Poso ya jadi saya dengan tim saya datang ke Poso itu menjemput seorang teman yang asli sana di pedalaman Poso dia satu-satunya orang di Indonesia yang di burung ketika itu saya gak tahu sekarang mungkin juga banyak kamu ibarat kata dia itu gak kayak kamus lah kamus berjalan burung apa aja dia tahu perilakunya tahu nama lakinya dan dia yang tahu lokasi dimana kita harus menemukan pelang suwasi disana dalam jawa disana juga ada selang nah ketika itu Discover Channel ingin mengangkat tentang keberadaan pelang itu tapi saya gak tahu ternyata desa yang kita datangin itu adalah karena tim saya ada dua orang itu tim support saya ada orang waktu itu kan konflik di Poso kan konflik antara agama ya Islam muslim dan muslim ada dua orang tim saya itu berjilbab tapi ada juga ada kameraman yang dikirim untuk ikut ke saya itu ada dua orang bule tapi mereka gak mau tahu jadi saya gak tahu ternyata kampung yang kita datang itu ternyata kampung pergelakan sama muslim jadi tengah hutan itu jika kita mau masuk kampung itu kita dicegat disuruh turun dari mobil kita rodongan ada empat mobil semua terus turun gak boleh pakai selanjang jadi udah kokang senjata segala macam kita udah dikepung kita harus turun telanjang posisi telanjang dan harus cuma tangan kanan di belakang tangan kiri kayak kan heavy KTP jadi dengan terpaksa teman saya ada empat orang sebenarnya perempuan dan dua orang yang pakai jepak dia harus mau gak mau aku bilang turutin aja sekali ini korbankan karena waktu itu diskafe mempercayakan saya sebagai ketua timnya ketika mereka menanyakan siapa ketua timnya saya langsung tunjukkan bawah saya dan seketika itu juga saya pun sebegit tenggang dari belakang dengan kaki saya dengan posisi katerp ini habis itu terus saya dikepul pakai pokor senjata mereka terus diambil KTP-nya kepala saya diinjek KTP dibaca ketika disitu ada sebetulan saya lahir sebagai seorang musim ketika itu saya mau di eksekusi jadi mereka sudah siapkan parang untuk memotong kepala saya dan waktu itu mereka sudah langsung sampai yang musim lagi termasuk dua orang tadi driver saya yang empat-empatnya sudah musim semua sudah mau di eksekusi semua tapi orang yang pertama kali mau di eksekusi saya jadi saya sudah posisi sudah siap untuk tadinya sempat diajar dulu sampai dalam tahap saya sudah tidak merasakan sakit lagi ketika dipukul ditengah-tengah karena saya sudah pasrah dengan mereka sudah tidak bunuh-bunuh ketika itu juga saya pasrah ya sudah selesai bagi saya disini dan ketika itu juga saya tidak merasakan sama sekali dipukul darulun sudah kayak kita disengkel aja dan ketika ya itu saya cuma ingat kalau di sekarang film kalau di orang-orang terus ketika mau mati juga juga cuman ingat dengan Tuhan saya ketika saya menyebut nama Tuhan saya ternyata ternyata datang rombongan mobil konvoy mereka lupanya habis melakukan suara atau gimana terus bayangan saya wah makin parah ternyata disitu ada satu panglima perannya turun kenapa ini saya saya ditanya kamu ngapain saya jelaskan lagi blablabla terus saya bilang bahwa saya mau ketemu Idris Tolinel ini kawan saya saya punya kepentingan sama Idris ini blablabla saya dipeluk kamu tahu gak itu adik saya anjir gak sih aku udah bapak dulu udah karuan bibi saya bapak karuan pilihan itu tadi ini Tuhan itu aja sih bagi tips mas cara motor motor itu banyak tips apa ya dia gak ngelur sekarang teknologi udah canggih banget ya kamera kalau kamera mirrorless kita gak usah di selain gak ada sambung di cendela bidik makan sekarang ada beberapa mirrorless yang baru ini kan kita tinggal tombol di LCD kita tentukan mana mana titik fokus yang kita anggot untuk jadi OB utamanya mana mana yang kita belurgan sekarang semua orang foto berapa oh betul semua orang foto berapa sekarang bisa semua ya semua orang foto berapa sebenarnya perbedaan antara apa ya ini aja kita bedakan kita bedakan tukang foto dan fotografer jadi kalau bagi saya ketika saya sebagai fotografer saya belum memotret saya udah tahu hasilnya saya belum memotret belum saya lihat hasilnya di LCD saya udah tahu hasilnya itu fotografer kalau tekan foto motret dulu menurut tahu hasilnya kenapa begitu karena setiap frame by frame sebelum saya mengeksekusi saya ingin seperti apa foto itu itu sudah ada di pikiran saya saya harus pakai di aprama berapa supaya lebih dramatis atau gimana saya harus pakai satu speed berapa komposisinya harus gimana misalkan saya harus mengetik maskok wajahnya maskok ini saya pelajari dulu oh dari atas samping ini biar gak kelihatan agak temun biar gak kelihatan agak temun kalau frontal kan kelihatan temun saya ingin menjelurkan apanya misalkan yaudah kita tentukan komposisinya jadi jadi tidak harus melulu kita di itu bedanya antara fotografer dan bukan foto apa ya sebenarnya mas jangan bukan foto lah gak enak ya mungkin foto jenis karena mungkin buat teman-teman yang ingin belajar harus sering-sering motret jangan ragu untuk motret kapanpun dimanapun dulu saya sama bapak-bapak fotografi saya dulu ketika pertama awal-awal saya belajar motret sebelum saya menunggu ke dunia jurnalis itu beliau-beliau bilang kemana pun kamu pergi kamu harus bawa kamera dan ketika kamu pergi kemana pun walaupun saat yang sedang naik motor sekencang apapun kalau kalian melihat sesuatu yang kalian itu kalau kamu unik untuk beli foto berhentilah untuk memotret untuk apa melatih kejadian dalam situasi dan kondisi di sekitar apalagi sekarang kan kita gak harus repot-repot untuk beli berarti dulu kan kita motret dulu 36 frame punya duit dulu dibawa ke studio untuk dicuci ya kalau kita punya duitnya dicetak baru dicetak kalau enggak cuma dicuci ada aja terus dulu zaman saya sempat di Jogja dulu sempat sebentar tercatat sebentar diisi dulu juga di sana ada kontak print untuk membeli sil fotonya jadi foto itu kecil-kecil kayak tampil gitu cetak di kertas 10L jadi 36 frame itu dibagi kecil-kecil kontak print jadi udah kelihatan AC-nya tadi dalam bentuk tampil bukan lagi negatif yang coklat-coklat jadi kita bisa menentukan oh laki-nya biru nih oh laki-nya kurang biru kayak gitu terus ya kalau di foto jurnalis sebenarnya kebetulan saya beberapa kali saya bekerja untuk media-media yang sangat support dengan aturan Surabaya Post Birepublika apalagi di WITES kita sangat-sangat menginimalisir edit apalagi menggunakan foto kita memegasi kesempatan cropping cropping tidak berlebih dari 10% kalau di WITES itu sangat sadis sekali kalau di sebelumnya di Republika Surabaya Post atau media-media lainnya sekarang saya saya kan sekarang sudah free-end untuk media siapa aja edit di photoshop itu wah bebas banget masalahkan kontrasnya kurang bikin kontras kontras-kontrasnya mereka kaya-kaya tapi WITES kita sebisa mungkin apa ya setelah sekali sekali eksekusi ya garasinya seperti ini aku kalau langit yang birunya cerah kalau birunya matang ya biru mati jadi gak boleh karena kita dikasih kesempatan untuk beropini di foto itu adalah ketika kita mengeksekusi gambar kita mau bikin mau pakai deframa berapa satu speed berapa mau pakai dan atau lensa speed cuman sampai di situ opini kita beda sama kawan tulis dia bisa opini di tulisannya tapi kalau di foto gak bisa caption pun juga gak bisa opini karena caption cuma menjelaskan kapan dimana siapa apa juga ini ini spesial yang namanya mbak api kenapa kalau kutu jauh harus bawa kamera namanya gak banyak sih dua paling maksimal sebenarnya kita itu dua biasanya standar ini di pemerintah nasional yang harus di pemerintah pemerintah pakai kedua dua bodi lensa wide zoom itu fungsinya untuk notret zoom teba ya sedekat mungkin kita dengan si objek kalau satu bodinya tapi kita kasih lensa zoom biasanya kita pakai 1635 buat zoom nya terus zoom nya 70 200 kenapa kita pakai dua lensa itu dua bodi sebenarnya untuk praktis saja misalkan ini di depan di depan ini demo masa terpetak jadi dua kita harus milih salah satu kita harus disini atau disana di masa sebelah sana kalau kita menurut kita disini lebih bagus ya kita pilih disini ketika kita asli mau trak disini tiba-tiba disana ada peristiwa yang lebih bagus gak mungkin kita harus lari disana jadi untuk praktisnya yaudah pakai zoom tadi dari jauh kalau bisa dekat ya kita dekat karena saya pun ya bukan hanya saya banyak 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 fotografer yang lebih banyak foto-foto yang lebih berbiasa mereka lebih banyak pakai lensa web jadi kita terlihat terlihat karena disitu lebih detail interaksi terlihat apa mewakili interaksi si fotografer dan si obyeknya lebih terwakili dibanding kayak cowok kayaknya takut-takut motret tapi dalam kondisi terlihat memang harus foto-foto olahraga ya foto-foto olahraga sport itu gak mungkin kita sepak bola kita pakai lensa web dari pinggir lapangan bolanya gak terlihat dan mungkin kita ikuti bola ikut lari-lari disitu bukan lagi kesebelasan atau jadinya kedua belasan atau kedua belasan itu aja sih jadi karena saya kalau bikin projek-projek pribadi misalnya melihat sesuatu tidak seperti biasanya jadi pakai cuma satu body satu Bahkan kadang saya memang pakai 50 miliar saja cukup satu bodi, misalkan saya terjadi, karena waktunya kan lebih nyantai ya, misalkan saya bikin foto-foto pictures apa misalkan petang datik dilaksan, misalkan tidak harus menurut saya harus bawa kamera yang masing-masing dua bodi, misalkan itu sih. Yang lain ada yang mau nanya? Ya, terkenalkan nama saya Zulfa dari Pangkutan, saya mau tanya, kan tadi ada beberapa jenis foto jurnalistik, antaranya itu sains, apa sih caranya untuk foto tersebut bisa masuk atau masuk foto jurnalistik dalam bidang sains? Kan tadi fotonya ada kayak benda bersejarah, nah kalau dari saya sendiri kan saya seorang mahasiswa, dalam kesalahan saya juga ada praktikum, apakah foto praktikum saya bisa diberikan di foto jurnalistik? Bisa, tapi harus punya nilai berita, nilai berita itu ditentukan dari praktikum mbaknya, misalkan mbak menentukan apa-apa, dan penemuan mbak ini bermanfaat bagi orang banyak, atau sesuatu yang baru, itu disitu nilai berita. Kalau praktikum di semua sekolah mungkin ada ya, tapi mungkin dari hasil praktikumnya mbak bisa menghasilkan sesuatu, seperti di berita kapal itu menemukan listrik dari pohon apa itu, itu ternyata bisa mengeluarkan listrik, nah itu dari orang SMA juga, itu bisa jadi foto berita. Itu sih sebenarnya, misalkan penemuan apa, tapi kayak menemukan fosil dari Capurban, jadi itu pertama kali ditemukan di Capurban, itu sih. Ini bisa ditambilkan lagi. Oh, banyak soal teknis, mbak. Kita lihat satu foto berita yang dikutuk dari atas orang lokal, mungkin bisa dikutuk. Mungkin bisa ditambilkan lagi. Terima kasih. yang pertama ini dibuat tahun berapa ini ini berapa ya saya lupa kasih jelas, ini bukan pakai drone nah makanya itu, nah usually berarti kan belum ada drone memang disitu ada tempat buat kita gantian jadi kita dikasih kesempatan dua trip, dua trip gitu kan baik TV maupun foto, dikasih kesempatan dari situ, siapa yang mau tapi tetap mengutamakan keselamatan jadi kita juga pakai harness segala macam, karabiner jadi kalau sewaktu trip kita gantian itu juga salah jadi nggak pakai drone ya mas jaman dulu nggak ada drone ini sebenarnya, jaman dulu kalau kita bisa bikin foto seperti ini istimewa sekali kalau jaman sekarang udah ada istimewanya kan, semua orang bisa berangkutu biasa ini karena sesuatu yang asing buat lantar gitar jaman dulu airnya itu, wah keren banget dulu kalau misalkan ada peristiwa apa masih misalkan gunung lulus nih sebelum ada drone nih kita sama temen-temen itu berleba-leba nyari towernya telekom manjat setigitiginya foto dari atas dampak misalkan dampak abunya, itu kan sebuah kuah yang tidak ada sebenarnya kalau sekarang udah hal-hal yang biasa gitu mungkin hampir semua orang bisa apalagi sekarang drone kan harganya juga ada yang murah sekali gitu itu aja sih ini karena tidak terbiasa aja kita melihat angle seperti itu ketika itu kalau sekarang enggak ada tip juga sih sebenarnya saya dapet tiba-tiba juga jadi ketika kita jadi fotografer apalagi jadi foto jurnalis kalau kita yang seharian setiap hari harus motret ada waktu tertentu itu kita harus mengalami jenuh jenuh lah kita motret sampai sesuatu yang yang mungkin sesuatu itu sebenarnya menarik untuk di foto tapi harus setiap hari kita ketemu jadi enggak enggak istivewa sekali gitu ini temen-temen yang disini yang dilaksan melihat orang batik ya sediasa aja setiap hari apabila bahkan bangun tidur sampai tidur lagi nih lihat orang batik gitu tapi bagi orang lain di luar las apalagi orang-orang budaya yang bukan budaya mereka itu semua itu yang luar biasa makanya ketika itu itu aku dikarsutip sama senor-senor itu jadikan matamu matanya melihat sesuatu itu kamu harus wow jadi kalau dengan kenyikan kamu lihat sesuatu wow akhirnya kita memproduksi foto yang bagus itu sih oke kalau lagi kok enggak hujan ya biar agak adung dari tadi punya tangan kalau ini saya tangguh mas punya pendapat jadi selain ini somotret hujungnya foto jurnalasi bener-bener mas enggak mas emang bener jadi kita memang ada ada semata musartifikasi ya apalagi itu saya merasa sekali sebelumnya kan saya di media nasional ya yang mereka tidak mempedulikan hal-hal semacam itu yang penting kamu berangkat kerja karena waktu saya direpublikan waktu ikutan ke GAM penama kali ulang tahun GAM itu kita gak dipekalikan apa mas yaudah berangkat aja sana yang penting kamu kirim foto jangan sampai jam 12 malam karena harian kan 12 malam sebisa mungkin di bawah jam 10 kamu harus kirim foto gimana caranya kita gak mau tahu ternyata ketika aku kerja di di Reuters mereka kepedulian mereka terhadap jurnalisnya saya sangat-sangat-sangat berangkat sebelum berangkat jadi kalau kita gak punya sertifikasi ikutan di daerah konflik kita gak bisa menunjukkan sertifikat itu kita gak dipekalikan jadi kita tiap tahun dulu waktu di Reuters kita di bergantian sih bisa di ayo lah bisa di 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 ini kesana ke daerah-daerah konflik itu melatih lagi melatih lagi melatih lagi dan itu ada ada sertifikatnya dan ee seorang fotografer kan ee pasukan kan kita pasukan yang berada di dari depan ya harus terlihat segala sesuatu makanya ee ketika saya ee bicara sama temen-temen jurnalis yang masih baru-baru itu saya selalu mau mesan jadi pesatan mereka perhatikan keselamatan untuk kalian itu yang utama tidak ada berita sehariannya sama kalian jangan sampai kornyok apalagi kamu berangkat ke daerah-daerah konflik ee kamu harus ada referensi sebanyak-banyaknya supaya kamu safety disana makanya ada ada cerita konnya dan mungkin waktu ee mungkin kalian dengar di Diono kameramen Metro TV si misafah waktu itu berpotonya yang ditahan di Timur Tengah itu itu Bu Diwagi pun pernah mengalami di di Ambon konflik di Ambon ceritanya kan kita datang dari Jakarta rame-rame kesana terus kita target kita pertama adalah di wilayah wilayah orang-orang muslim ya jadi selama 3 hari kuasa-kuasa ya mas dan kita gak ada yang berbosa lah cintanya waktu itu karena harus berjalan kaki ratusan bilo tiap hari ikutan gak ada kebaraan yang kita gunakan habis itu kita masuk ke wilayah orang muslim karena kita sudah punya referensi kalau orang muslim itu harus bunuh kalau disana panggungnya nona mbak rupiah rupiah ini dia gak gak tahu gitu dia pertama kali ikutan di Ambon dia gak ngerti bagi beliau semua itu harus nona di Ambon pasti ternyata enggak jadi siang bolong ini kayak warung food court gitu ya depannya kantor pulisi wah makan nih seharian beberapa hari kita udah gak makan enak blablabla makanlah kita siang-siang di situ duduk kita tahu disitu semua orang-orang orang-orang pergerakan itu kan yang siap perang tapi mereka juga gak ada yang kuasa terus otomatis otomatis abis itu kita kan pasti mampil banyak mbak mampilnya apa kita boleh pesen ya dengan sandanya Mbak Studiono berdiri nah nah kita mau makan dan saat itu juga orang di food court yang rame itu berhenti makan dan pokak senjata mengarah kita dan akhirnya kita gak jadi makan karena kita berusaha menyakinkan mereka agar kita gak gak dieksekusi sama mereka cuma sekilir jadi sebelum berangkat kita di ikutan sebisa mungkin apalagi sekarang kan internet di kegaman ya kita bisa cari apa aja informasi misalkan saya mau dapat gelas seperti saya oh ada makanan ini nih enak nih oh disana nih sampai hal-hal yang seperti itu jadi ya intinya untuk keselamatan kita kalau cuma jalan-jalan kayak gini sih jadi keuntungan kita kita jadi tahu dimana tempat makan yang murah kita harus naik apa nih kesana gak kesasar lagi gitu kan kalau kalau di tempat-tempat seperti itu ya yang diutama kan adalah keselamatan kita dimana kita dapat referensi ee kayak kemarin saya di Kalimantan juga saya berusaha mencari referensi siapa orang yang paling preman disini karena ini konfliknya antara perusahaan dengan warga sementara warga ini kayaknya udah diintimodasi sama sama aparat sedemikian rupa sama pengrentan sedemikian rupa sampai tidak berfungsi ternyata ada satu orang yang berani betul dan semua orang takut yang terpreman gitu dan saya bisa bisa kenal dan orangnya ternyata enak baik bahkan tidak percaya kalau dia preman orangnya kecil gitu tapi kalau dia jalan semua orang nunduk gitu wah gilaan sebegitu premannya nih orangnya dengan begitu kan saya bisa luas saya bisa luas masuk ke lokasi tambang sebenernya kan gak boleh mungkin perusahaan gak boleh saya gitu kan di depan ada pintu ada sekulit yang gak tapi karena sekulit ini tahu aku jalan sama biop dia nampaknya oh ini udah begini aja gak ditanya mau kemana kita jalan macam masuk nah foto aja ya saya buat precep dan sebagainya hahaha kalau tanpa biop mungkin saya tidak dapat masuk ke lokasi tambang jadi disana ada tambang tambang biop itu mas yang sebenernya gak boleh gak boleh pakai dua gitu kan harus open lain gitu kan lalu diambil batubaranya mereka untuk meminimasi biaya operasional jadi kita open lain gitu dia bikin terowongan vertikal gitu baru bikin terowong 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 terjadi konflik jarak berapa kilo kemudian lahan dia sih gak gak lebar cuma berapa hektar gitu tapi berapa kilo kemudian tiba-tiba di kampung orang lain ada yang ambles ambles jadi referensi sebagainya banyak teman-teman ada yang ingin dibanyakan atau mungkin nanti setelah selesai acara bisa lebih selatai bersama Mas Sikin Pamukkas Bisa ditanyakan ada ini atau pengalaman-pengalaman yang diseru lagi bisa dilanjut karena ini sudah setengah sembilan terimakasih sudah datang di acara klinik belajar kesesamasan terimakasih Mas Sikin Pamukkas terimakasih Pak Rudi terimakasih teman-teman Oton Heritage Koko Cia Cafe dan juga Omah Batik Bida Negeri ini kita akan bertemu lagi besok malam di sini juga kita akan ada diri belajar bersama Abad Didik di wilayah jurnalisme apa feature menulis feature itu sangat menarik sekali juga terimakasih Mas Sikin terimakasih teman-teman semua ada kudapan yang sudah disediakan di bagian belakang ada pacar dan bisa kodok tapi saya sudah mencobanya enak sekali terimakasih sampai jumpa-teman malam terimakasih 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 Terima kasih.